Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asal mula kata Natal, sejarah perayaan Natal, dan fakta dibalik tanggal 25 Desember. Nah, di momen Desember ini banyak orang mengetahui bahwa bulan Desember identik dengan Natal. Dan biasanya orang di luar sana, di luar kekristenan maksud saya, lebih mengenal bahwa Natal adalah perayaan agama Kristen yang dimana kelahiran Yesus Kristus. Tetapi di luar itu, banyak orang yang tidak mengetahui fakta-fakta dan sejarah dibalik perayaan Natal itu. Nah, oleh sebab itu saya akan membahas yang pertama yaitu tentang arti kata Natal. Kata Natal berasal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Kata ini akrab di teringat orang Indonesia mungkin sejak pada waktu bangsa Eropa memasuki wilayah Indonesia. Nah, kata Natal ini juga mempunyai kesamaan dengan bahasa Latin yang itu istilahnya Dies Natalis. Nah, istilah ini mungkin seringkali kita dengar ya, dimana ketika ada sebuah lembaga, organisasi, atau mungkin sebuah tempat yang merayakan akan hari jadinya, hari terbentuknya. Jadi, kalau misalnya ada istilah Dies Natalis, itu artinya adalah hari lahir. Dulunya, sebelum istilah Natal ini populer, ada sebuah istilah berasal dari Melayu Arab, yaitu kata Maulid atau Milad. Nah, teman-teman dengar nggak? Nah, kalau orang-orang dari negara yang berbahasa Arab, menggunakan istilah Idul Milad untuk merayakan hari lahir Yesus Kristus. Jadi, bagi teman-teman jangan kaget ya, kalau di negara Arab itu ada istilah Idul Milad. Jadi, istilah Idul Milad itu sedang merayakan akan hari lahir Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris, kata Natal ini yaitu kita tahu semua Christmas. Nah, Christmas ini berasal dari istilah Inggris kuno, yaitu Christus Mace. Christus Mace ini populer di tahun 1038, atau mulai berkembang dengan Christus Mace, itu di tahun 1131, yang artinya adalah Misa Christus. Jadi, kita tahu kenapa istilah Christmas itu asalnya dari istilah Inggris kuno. Nah, Christmas ini juga seringkali ditulis dengan X-Mace. Ini bukan berarti tanpa tujuan atau disingkat karena males nulis, tapi ada hubungannya dengan tradisi Yunani kuno. Jadi, kata X itu cocok dengan tradisi orang Kristen kuno, yaitu mengerupakan istilah dari Kristus dalam bahasa Yunani Ciro. Jadi, X itu biasanya diidentikan dengan Kristus. Tradisi perayaan Natal yang dirayakan sampai saat ini biasanya identik dengan pohon Natal, kartu ucapan Natal, bertukar hadiah dengan teman atau saudara, bahkan juga cerita-cerita tentang Santa Claus atau Sinterklas yang membagikan hadiah. Nah, kalau kita lihat tradisi ini berasal dari negara barat. Jadi, kalau misalnya kita bertanya-tanya, kenapa sih pohon Natal identik dengan pohon Cemara? Yang kita tahu sendiri, di negara barat itu kan musim bersalju. Hanya pohon Cemara yang bertahan hidup. Nah, pohon Cemara inilah yang dilambangkan sebagai pohon kehidupan. Jadi, identiknya pohon Natal itu selalu pohon Cemara. Jadi, kalau misalnya di Indonesia, mau pakai pohon yang lain sebenarnya nggak masalah. Karena pohon itu kan sebenarnya ingin menunjukkan maknanya. Jadi, tidak masalah. Tapi, misalnya kita juga pakai pohon Natal juga nggak apa-apa. Karena tradisi ini juga tidak buruk. Nah, juga misalnya cerita tentang Santa Claus. Kenapa sih Santa Claus dan Sinterklas itu identik dengan Natal? Sebenarnya nggak terlalu ada hubungannya ya. Karena apa? Santa Claus itu sebenarnya dari kisah seorang bapak gereja, yaitu namanya Nikolaus. Nikolaus ini adalah seorang yang baik hati. Dia suka membagikan hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, karena figur orang yang baik ini, Bapak Nikolaus ini digunakanlah sebagai ikon. Di mana waktu momen Natal itu adalah momen di mana adalah orang-orang berdosa mendapatkan hadiah terbesar dari Allah, yaitu lahirnya Juru Selamat, yaitu Isis Kristus, sehingga manusia berdosa dapat memperoleh keselamatan. Nah, sebenarnya inilah yang dapat kita lihat dari maknanya. Jadi, kalau misalnya kita mau merayakan Natal dengan tradisi Barat ini, salah nggak? Ya, nggak masalah. Yang penting jangan sampai kita malah menggeser makna sesungguhnya, bahwa Natal adalah kelahiran Isis Kristus. Sejarah kelahiran Isis Kristus ini sejak kapan sih dirayakan? Bukankah di zaman awal tidak ada perayaan? Ya, memang betul sekali. Kalau kita lihat di dalam Alkitab saja ya, di dalam Alkitab itu kan di perjajian baru, tidak ada cerita tentang perayaan kelahiran Isis Kristus. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak pernah menyuruh. Jadi, kalau misalnya ada orang bilang, kenapa sih Natal dirayain Tuhan aja nggak suruh? Memang betul. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, maka kita akan tahu ya. Jadi, kita harus tahu dulu nih, sejarahnya baru kita bisa berkomentar. Jadi, memang jemaat mula-mula sendiri tidak pernah merayakan hari kelahiran Isis Kristus. Bahkan sampai abad yang ketiga, itu ada sebuah sejarah yang tercatat di tahun 200-an, di mana ada seorang bapak gereja yang bernama Clement dari Alexandria, Mesir. Dia mengejek orang-orang yang berusaha menghitung atau mencari tahu kapan sih Isis Kristus ini lahir. Jadi, bapak Clement ini pun mengejek. Kenapa? Karena memang arah pertumbuhan kerohanian, jemaat mula-mula di abad pemulaan itu, memang lebih mengarah atau lebih berfokus kepada kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, perayaan hari kelahiran Yesus Kristus tidak pernah dilakukan, karena lebih berfokus kepada kebangkitan Yesus Kristus, yang dimana menyatakan kuasa dan kemenangan atas dosa. Alasan pendukung lainnya yang saya temukan dari sumber seorang bapak gereja yang bernama Oregonus, yang hidup sejaman dengan bapak Clement yang tadi saya bahas, beliau mengatakan bahwa kebiasaan merayakan hari kelahiran identik dengan kebiasaan orang kafir, yang dimana pada waktu itu, Firaun dan juga Herodes turut melakukan perayaan hari kelahirannya sebagai hari ulang tahunnya. Nah, sedangkan orang Kristen pada masa itu tidak melakukan hal demikian. Orang Kristen biasanya merayakan hari ulang tahunnya pada waktu hari kematiannya. Nah, mengapa? Karena memang pada waktu itu ketika seseorang Kristen yang meninggal, itu sama dengan dia memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal. Jadi, yang dirayakan adalah hari kematiannya sebagai hari ulang tahunnya. Jadi, bukan hari kelahirannya. Karena hari kelahirannya, sekali lagi, identik dengan kebiasaan orang kafir pada waktu itu, bukan waktu ini ya. Jadi, kalau misalnya sekarang ada ikut-ikutan, ya berarti dia hanya ikut-ikutan pada masa waktu yang dulu ya. Nah, tetapi, gereja timur pada waktu itu juga ada yang merayakan akan hari Epipani, yaitu hari dimana Yesus sebagai anak Allah. Tetapi, perayaan ini dilakukan bukan hari kelahirannya ataupun hari kebangkitannya. Tetapi, pada waktu hari dimana Yesus dibaptis dan pada waktu itulah Yesus dinyatakan sebagai anak Allah. Nah, pada waktu itu, pada masa itu ya, dirayakan hari Epipani itu pada 4 Januari. Nah, sejak saat itulah, dengan berjalannya waktu, gereja-gereja di timur pada waktu itu, mereka mulai merayakan hari Yesus dibaptis dan juga hari kelahiran Yesus pada tanggal 6 Januari. Jadi, kalau misalnya, teman-teman pada masa sekarang juga bertanya-tanya, kenapa sih ada gereja-gereja yang merayakan tanggal 25 Desember? dan kenapa sih ada gereja yang merayakan tanggal 6 Januari? Inilah sejarahnya ya. Jadi, ada gereja-gereja timur yang memulai perayaan hari kelahiran Yesus dan juga hari dimana Yesus dibaptis pada waktu 6 Januari. Jadi, 6 Januari ini dipilih berdasarkan itu. Bukan karena memang Yesus benar-benar dilahirkan dan juga dibaptis pada tanggal 6 Januari. Jadi, jangan salah ya. Nah, pada waktu perayaan 6 Januari ini dimulai dari tanggal 5 Januari seperti malam kudus lah gitu ya kalau zaman sekarang ya, tanggal 24. Nah, mereka dilangsungkan selama 2 hari sampai tanggal 6. Nah, lalu pertanyaan tentang tanggal 25 Januari. Nah, nanti akan saya bahas selanjutnya. Ada sebuah pendapat yang menyanggah bahwa kelahiran Yesus Kristus tidak jatuh pada tanggal 25 Desember. Pendapat ini sebenarnya ada benernya. Kenapa? Karena kalau memang Tuhan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember beneran ya, tentu nggak mungkin. Karena di dalam Injil Lukas pasal 2 E 8 disitu tertulis bahwa ada sekumpulan gembala yang mengembalakan doma-dombanya di padang rumput. Kalau seandainya nih, pada waktu itu nggak tahu ya pada waktu itu belum 25 Desember ya istilahnya ya. Istilahnya mungkin istilah lain. Tapi dengan kondisi seperti tanggal 25 Desember yang dingin dan bersalju tentu nggak mungkin ya. Karena hewan-hewan dombanya pasti mati kan di Inan. Dan juga padang rumputnya nggak ada. Karena rumputnya ditutupi oleh salju. Tentu nggak mungkin bener-bener tanggal 25 Desember. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kira-kira mungkin pada musim semi di bulan April. Ya siapa yang tahu lah ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya kenapa tanggal 25 Desember tetap dirayakan sebagai hari Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, ada juga nih yang memberikan pendapat bahwa tanggal 25 Desember itu bukanlah hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi adalah hari perayaan penyembahan berhala Dewa Matahari. Nah, kenapa Yesus Kristus ditaruh di tanggal 25 Desember itu? Apakah orang Kristen sama juga merayakan hari Dewa Matahari? Bukan ya. Kalau kita melihat dari sejarahnya pada waktu itu orang-orang yang masih memegang tradisi Romawi sebelum mereka menjadi orang Kristen mereka mempunyai sebuah peringatan kepada Dewa Pertanian yaitu Dewa Saturnus. Mereka merayakan hari yang bernama Winter Solstice yaitu hari titik balik musim dingin yang jatuh pada tanggal 25 Desember sesuai dengan kalender Julian. Tetapi ketika mereka semuanya menjadi pertoba dan percaya kepada Yesus mereka menjadi orang Kristen tradisi merayakan hari Dewa Pertanian ini ditinggalkan menjadi mereka merayakan dimana hari Yesus lahir. jadi tanggalnya tetap ada 25 Desember tetapi maknanya yang diganti jadi mereka sama sekali tidak merayakan tentang Dewa Saturnus itu lagi tetapi mereka merayakan akan hari Yesus yang lahir yang dimana dimaknai bahwa Yesus adalah Sang Surya Agung menurut berita Alkitab jadi Yesus adalah terang dunia yang lebih terang daripada matahari senkalipun Dewa-dewa manapun jadi kita harus tahu bahwa ketika 25 Desember ini harinya tetap tapi perayaannya yang berbeda jadi kalau misalnya ada yang tetap masih ngomong itu orang Kristen merayakan akan hari Dewa Matahari karena apa yang kita rayakan bukan lagi merayakan Dewa Matahari Dewa Berhala tetapi merayakan akan hari Yesus lahir tapi dalam kekristianan sendiri ada aliran-aliran Kristen yang tidak mau merayakan Natal karena dianggap sebagai tradisi kafir Romawi yaitu adalah salah satunya adalah gereja Yesus Jati gereja Masehi Advent hari ke-7 gereja Bapak Petis hari ke-7 perserikatan gereja Tuhan kaum Yahudi Mesianik dan gereja jemaat Allah global Indonesia bahkan saksi-saksi Yehova juga tidak mau merayakan Natal lalu bagaimana dengan kita orang-orang Kristen dalam menyikapi perayaan Natal pada tanggal 25 Desember sebenarnya gak ada masalah ya kita mau merayakan tanggal 25 Desember kita kembali lagi kita memaknai bahwa Juru Selamat telah lahir yang pas dirayakan pada tanggal 25 Desember tapi juga misalnya kita gak merayakan pada tanggal 25 juga gak masalah karena ini kan sebenarnya hanya sebuah mementum peringatan dimana kita mensyukuri kita juga melihat bahwa pengharapan ini terus digaungkan setiap tahunnya supaya kita tetap ingat bahwa Juru Selamat pernah lahir dan Juru Selamat ini pada waktu penggenapan Pasca Yesus mati dan bangkit Yesus juga akan datang lagi untuk menghakimi orang berdosa jadi kalau misalnya kita gak mau merayakan tanggal 25 Desember gak masalah karena memang ada juga gereja-gereja yang menggeser merayakan hari Natal supaya dapat mengundang dari orang-orang lain baik itu orang belum percaya orang dari gereja lain jadi gak masalah karena memang bukan masalah tanggalnya bukan masalah 25 Desember tapi apa yang mau kita peringati mau kita mau ikut seperti yang gereja timur gereja ortodoks tanggal 6 Januari juga gak masalah juga ada gereja-gereja seperti Okomene contohnya itu malah merayakan di bulan Januari dan juga ada persekutuan gereja-gereja biasanya di bulan Januari sebenarnya untuk apa supaya tidak pada waktu bulan Desember dimana setiap gereja sibuk di bulan Januari biasanya kan lebih relax lebih bisa banyak undang-undang orang merayakan bersama-sama dengan orang-orang dari sinode lain jadi kita menyingkapi tanggal 25 Desember dan Natal ini harus dengan cara yang benar bahwa siapa yang kita rayakan jangan sampai kita merayakan hal-hal yang lain contohnya wah saya mau merayakan Natal karena pengen dapat banyak hadiah pengen liburan pengen berpesta nah itulah sudah mulai beda makna bahwa Yesus harusnya yang kita peringati bahwa Yesus pernah lahir dia menyatakan pengharapan bagi manusia berdosa itulah yang kita rayakan bukan merayakan yang lain nah demikianlah pembahasan dari saya semoga pembahasan ini membantu setiap teman-teman yang kebingungan bahkan mungkin orang-orang yang pengen belajar apa sih yang diperingati dari hari Natal itu apa sih arti Natal itu nah melalui video inilah semoga dapat menjadi berkat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati